Hari dan waktu yang sangat berarti bagi warga desa Margalaksana, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasik Malaya, saat mereka sebelumnya terkekang selama dua tahun oleh sebuah peraturan yang sangat mengikat, tatkala wabak Covid-19 melanda dunia termasuk negara Indonesia, selama itulah segala bentuk kegiatan yang mengumpulkan orang banyak dilarang oleh aturan. Jumat, tanggal 27 Juli tahun 2022, merupakan momen bersejarah seluruh desa di Kabupaten Tasik Malaya, terutama desa Margalaksana, Kecamatan Salau, di mana Asep Mamun Rahmat selaku Kepala Desa Margalaksana mengapresiasi himbauan dari Bupati Tasik Malaya, terkait acara Isti Gosah dan Pawai Obor bisa dikelar. Sebelum kegiatan Isti Gosah dan Pawai Obor, warga desa Margalaksana mengikuti Pawai Ta'aruf sekecamatan Salau, warga begitu bersemangat atas hadirnya para Ketua RT, RW dan Kepala Dusun dalam kegiatan Pawai Obor tersebut, kehadiran mereka menjadikan penyemangat dan kenyamanan warga. Terlebih dengan hadirnya LPM, BPD, Karang Taruna, yang beriringan bersama Kepala Desa dan dikawal langsung oleh Babinsa dan dari Polsek Salau, acara Pawai Ta'aruf tersebut mengambil rute dari kantor desa Margalaksana, warung PTEI, Margasari, kegiatan pun berjalan aman dan lancar. Analisa Global TV Kabupaten Tasik Malaya, Yos Muhyar, mengabarkan.